Assalamualaikum, Halo apa kabar semua, kali ini kita akan membahas sebuah film religi klasik yang menceritakan tentang seorang tokoh yang merupakan salah satu dari hulam awali Songo yang cukup berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Kalijaga, diperankan oleh Deddy Miswar, Widi Mukhtar, Zainal Abidin dan tokoh-tokoh legendaris lainnya. Mengisahkan perjalanan hidup Raden Syahid Putra dari seorang tumenggung bernama Tumenggung Milwatikta pada masa Kerajaan Majapahit. Lika-liku perjalanan spiritual yang sampai menjadi seorang waliullah, yang sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Tanah Jawa. Dirilis pada tahun 1984, dan merupakan jajaran film terbaik dengan mendapatkan berbagi penghargaan pada masa itu. Untuk selanjutnya kita simak saja alur cerita film klasik, Sunan Kalijaga. Pada masa awal perkembangan ajaran Islam di Tanah Jawa, di wilayah Demak, dibangunlah Masjid Agung Demak, yang merupakan pusat tempat peribadatan dan tempat belajar ilmu agama Islam. Pada saat akan mendirikan tiang bangunan, ada sedikit keanehan di sini, di mana Sunan Kalijaga membuat tiang masjid dari kumpulan kayu kecil yang kemudian diikat menjadi satu. Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat dan jeng sunan ampel. Tuh kan begitu, jeng sunan ponak. Berbeda dengan wali yang lain yang menggunakan kayu utuh sebagai tiangnya. Masjid pun selesai dibangun. Kemudian mereka bersama-sama mendirikan sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah terdengarlah seperti suara gaib yang hanya dapat didengar oleh para wali sombong. Mereka pun keluar dan melihat sebuah cahaya turun yang menyinari Sunan Kalijaga yang menandakan bahwa Sunan Kalijaga telah mendapat wahyu dari Allah dengan bergelar wali. Cerita akan fokus pada tokoh yang bernama Raden Mas Syahid. Lahir di keluarga Ningrat. Aak dari Seirang Adipati bernama Arya Sena bergelar Adipati Wilwatikta. Pada saat acara pijak tanah, Raden Syahid kecil dimasukkan dalam kurungan dan diberi berbagai pilihan. Disitulah akan banyak ramalan tentang nanti di masa depannya akan menjadi seperti apa. Seperti halnya anak yang hidup dalam lingkungan istana, Raden Syahid kecil merupakan anak yang aktif. Walaupun dengan ulahnya terkadang membuat kerepotan aktif dalamnya. Karena seringnya dimarahi. Raden Syahid kecil pun kabur keluar istana Kadipaten. Berbaur dengan rakyat kecil. Melihat bagaimana kondisi sosialnya. Banyak yang suka berjudi sampai melupakan keluarganya. Banyak yang miskin karena kondisi panen yang gagal. Di samping itu juga harus menyerahkan upeti atau pajak ke istana. Yang kadang tidak melihat kondisi rakyat yang sedang kesusahan. Mohon sih kawalasan kipate. Ini banyak orang susah kipate. Di dalam istana Kadipaten, Raden Syahid kecil juga dididik secara agama. Mengaji dan juga belah diri sampai Raden Syahid beranjak dewasa. Diberi pemahaman secara spiritual agar kelak diharapkan menjadi seorang yang bijak dalam bertindak. Begitulah orang kalau memegang senjata. Melihat Raden Syahid yang sering keluar Kadipaten. Hal ini juga menjadi pembahasan di Kadipaten antara para guru juga ayahanda Raden Syahid. Mereka melihat ada perbedaan dalam diri Raden Syahid dibandingkan dengan yang lainnya. Ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya. Sukar untuk diikat. Agar mendoroh Syahid betah di rumah. Tawakaltu ala Allah. Di luar istana, Raden Syahid melihat kondisi masyarakat Kadipaten. Melihat ada anak kecil yang merangkak. Ternyata dalam kondisi kelaparan. Hal inilah yang membuat keluarganya sampai meninggal. Ada orang meninggal Pak. Inilah, inilah. Anak, ikut Bapak ya. Karena seringnya Raden Syahid keluar istana. Hal itulah yang membuat Ibunda Raden Syahid marah. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Di dalam keadaan sembah yang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Diceritakan, ternyata keadaan ini bermula dari perang saudara di antara penguasa Majapahit. Antara Prabu Brewi Rabumi dengan saudarinya Ratu Kusumawardhani. Yang dikenal dengan perang parek. Perang yang berkepanjangan inilah yang membuat semua sengsara, kelaparan, dan kemiskinan. Semoga jangan pernah ada lagi. Tidak ada perang yang membawa kebahagiaan. Di lain waktu Raden Syahid melihat ada anak kecil yang sedang memasak daging. Yang ternyata adalah daging tikus. Dikarenakan ada saudaranya yang sakit dan kelaparan. Namun ibunya curiga dan marah. Karena ditakutkan anaknya mencuri untuk mendapatkan makanannya. Melihat kejujuran dari keluarga miskin ini, Raden Syahid pun berniat membantu. Walaupun dengan mencuri bahan makanan di gudang kadipaten yang kemudian diberikan kepada keluarga tersebut. Namun aksi Raden Syahid itu diketahui oleh abdi dalam kadipaten. Sehingga ibu dan Raden Syahid pun marah. Karena sudah mengakui bahwa Raden Syahid telah mencuri. Maka dihukumlah Raden Syahid. Namun kali ini yang menghukum adalah ayah anda Raden Syahid sendiri. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya. Wulan yang merupakan adek dari Raden Syahid pun membelanya. Yang akhirnya Adipati menghentikan hukumannya. Raden Syahid pun dimasukkan dalam gudang makanan yang kemudian dikunci dari luar. Di lain hari, Raden Syahid menyaksikan bagaimana demang penoto bondo bawahan Adipati mengambil upeti pada rakyatnya dengan cara paksa. Hal ini kemudian diadukan Raden Syahid kepada ayah andanya. Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari ayah andanya. Maka terjadilah perdebatan di antara keduanya. Walaupun dengan amarah, ternyata Adipati Wilwatikta merenungkan kata yang diucapkan Raden Syahid tersebut. Yang kemudian Adipati memerintahkan agar demang penoto bondo mengembalikan upeti yang telah diambilnya. Namun penoto bondo menuduh petani itulah yang telah melaporkannya kepada Adipati. Yang kemudian dengan amarah, anak buahki demang pun menghajar petani tersebut. Berniat menolong Raden Syahid dengan tidak sengaja malah mengukul petani tersebut sampai berdarah. Kejadian pemukulan itu rupanya sampai pada keluarga Adipati, Wulan Sang Adek, juga ikut menuduhnya telah melakukan kekerasan. Padahal Raden Syahid hanya berniat untuk menolong petani tersebut. Rupanya hal itulah juga yang membuat Raden Syahid tidak betah tinggal di Kadipaten. Raden Syahid berniat berkelana untuk mencari orang yang berilmu guna belajar tentang cara hidup yang bijaksana. Di lain hari, dalam perjalanannya, Raden Syahid melihat ada anak-anak yang sedang bermain di sebuah candi. Kemudian Raden Syahid pun menasehati anak-anak itu agar menghormati tempat ibadah agama lain dengan tidak bermain di tempat tersebut. Melihat ada muka patung yang seperti topeng, Raden Syahid punya sebuah ide penyamaran. Dan benar saja, dengan bermodalkan topeng, Raden Syahid mulai mendatangi tempat perjudian dan mencoba merampas hasil perjudian tersebut. Terjadilah perlawanan dan perkelahian di tempat itu. Raden Syahid berhasil merebut harta tersebut. Namun sayangnya dalam perkelahian itu, topeng Raden Syahid pun terjatuh. Hasil dari jarahan itu kemudian dibagikan kepada rakyat miskin. Di lain hari, karena identitas topeng Raden Syahid diketahui, maka ada komplotan orang jahat memakai topeng yang sama dengan Raden Syahid, yang kemudian merampok para pedang yang sedang lewat. Pada suatu malam, ada seorang bertopeng yang mengintai ibu-ibu yang sedang menyusu dari balik jendela, mengira yang mengetuk pintu adalah suaminya. Ternyata dia adalah pria bertopeng yang kemudian langsung mencoba berbuat tidak baik kepadanya. Karena ada yang mendengar teriakan minta tolong tersebut, warga kampung pun membunyikan kentongan agar para warga berkumpul dan mendatangi asal teriakan tersebut. Raden Syahid yang baru saja selesai sholat, mendengar suara kentongan bahaya otu, dengan memakai topeng, segera menuju asal teriakan. Setibanya di tempat kejadian, pria bertopeng itu pun melarikan diri, karena topeng yang pakai hampir sama. Saat orang kampung datang dan mengepungnya menyangka bahwa-bahwa pria bertopeng itulah pelakunya, maka ditangkap dibawalah ke pendopo untuk diadili. Warga dengan kemarahannya menuntut agar orang bertopeng itu diadili. Kiedemang mencoba melihat wajah di balik topeng itu, dan ternyata adalah Raden Syahid putra Adipati. Maka dengan rasa segan, Kiedemang mencoba menutupi dengan cara meredam amarah warganya dan menyuruh warganya agar segera mengubarkan diri. Dianggapnya Arden Syahid menyukai perempuan, maka ditawarkanlah perempuan mana yang disuka Raden Syahid. Namun ternyata, kejadian tersebut rupanya telah sampai di keluarga Raden Syahid. Adipati marah, dan ibundanya pun murka sampai mengusir Raden Syahid dari istana Kadipaten. Jangan kembali, sebelum bisa menggetarkan apa yang ada di Kadipaten ini. Di lain hari, ternyata, fenomena manusia bertopeng telah berubah dan disalahgunakan. Mereka merampok, membekar dan merusak pengukiman penduduk. Melihat hal itu Raden Syahid mencoba membantu dengan melawan para perampok tersebut. Pada suatu hari, dalam perjalanan Raden Syahid, bertemulah dengan seorang ulama besar. Beliau adalah Sunan Bonang. Dalam pandangan Raden Syahid, tongkat yang dibawa ulama tersebut berkepala emas. Dan ada keinginan Raden Syahid untuk melihat dan memastikannya. Kemudian Raden Syahid merebutnya. Dan terjatuhlah ulama tersebut. Melihat ternyata hanya tongkat biasa. Maka dikembalikanyalah kepada ulama itu. Sunan Bonang bersedih bukan karena tongkat yang direbut. Tetapi karena beliau secara tidak sengaja telah mencabut rumput sehingga rumput itu mati. Sunan Bonang kemudian merubah buah kolang kaling menjadi kumpulan emas. Jika Raden Syahid menginginkan emas, maka Raden Syahid tidak perlu merebut tongkat dan bisa menggunakan emas tersebut selagi masih ada kesempatan. Setelah kepergian Sunan Bonang, Raden Syahid mencoba memanjat dan mengambil emas itu. Dan terjatuh sampai pingsan. Dan setelah sadar ternyata emas itu kembali menjadi buah seperti sedia kalah. Kembali Raden Syahid merenungkan ucapan dari Sunan Bonang. Rasanya beliaulah orang yang dicari selama ini. Maka dikejarlah Sunan Bonang tersebut. Melewati lembah, gunung, bahkan sampai di padang pasir. Karena kelelahan di perjalanan, Raden Syahid pun terjatuh di hamparan padang pasir. Angin yang begitu kencang membuatnya berjalan tak tentu arah. Sampai Raden Syahid terperosok dalam lubang pasir hisap. Terhisap ke bawah sampai ke dalam yang akhirnya terjatuh di sungai bawah tanah. Dengan penuh perjuangan Raden Syahid berenang ke tepian. Akhirnya sampailah Raden Syahid bertemu dengan kanjeng Sunan Bonang. Raden Syahid pun mengatakan keinginannya untuk menuntut ilmu kepada Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang pun menancapkan tongkatnya dan menyuruh Raden Syahid untuk menunggunya dekat tongkatnya sampai dia kembali. Tunggu di sini Sampai saya kembali Dan Raden Syahid pun duduk bersilah bertapa dekat tongkat bertangkai emas tersebut. Bertapa di pinggiran sungai yang mana banyak orang lewat menggunakan perahu sehingga orang-orang mengira bahwa beliau adalah penunggu sungai. Namanya Raden Syahid bertapa diterpah hujan, panas, bahkan pasang air sungai menjadi cobaannya. Tibalah saatnya membangunkan Raden Syahid dari bertapanya. Sunan Bonang menyapa dengan salam namun tidak dijawab oleh Raden Syahid. Dengan membersihkan kotoran dan lumut yang menempel di badan Raden Syahid. Kemudian Sunan Bonang pun melafaskan ikomah di telinga Raden Syahid. Perlahan Raden Syahid tersadar dan membuka matanya. Demi melengkapi ilmu tentang agama Islam, Raden Syahid pun diberikan buku dan kitab-kitab agama Islam agar dipelajari agar lebih memahami tentang ajaran syariat agama Islam. Karena Raden Syahid banyak dikenal saat bertapa sebagai penjaga sungai atau kalimaka Raden Syahid pun diberi gelar sebagai Sunan Kalijaga, diangkat sebagai mubalik dan pendakwa agar mengajarkan agama Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di lain hari pada awal Sunan Kalijaga berdawah, ada seorang saudagar kaya yang membawa beras dimintai sedekah orang. Namun dia berbohong bahwa yang dibawa hanyalah pasir. Seketika itu semua beras telah berubah menjadi pasir. Setelah dikatakan pada Sunan Kalijaga kalau saupu dagar itu bersedia untuk bersedekah, barulah pasir tersebut berubah kembali menjadi beras. Sunan Kalijaga juga berdawah melalui kesenian Jawa, berbaur dengan masyarakat dengan menerapkan syariat agama Islam. Karena pengaruh dakwah Sunan Kalijaga yang cukup kuat, ada seorang jawara yang mencoba menantang dengan niat menunjukkan kekebalan tubuhnya dengan cara dicambuk. Namun yang terjadi di Sunan Kalijaga kembali mendatangi Sunan Bonang. Merasa hatinya masih kurang bersih dari sifat iri dengki dan masih merasa berdosa pada orang tuanya. Sunan Kalijaga memohon agar lebih ditempa bagaimanapun caranya. Akhirnya dikuburlah Sunan Kalijaga dalam keadaan hidup-hidup, sambil berzikir tanpa henti dan dengan dibantu oleh para Sunan lainnya, maka secara ajaib. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam yang disertai dengan gemuruh angin, di Istana Kadipaten, tempat keluarga Sunan Kalijaga, terdengarlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari orang yang mengaji. Ibunda Sunan Kalijaga juga ayandanya pun terbangun dan kaget. Ibunda Sunan Kalijaga teringat akan ucapannya dahulu, agar jangan pulang sebelum menggetarkan alam dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kau melihat kami lagi, sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan murani setiap ikan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau baca. Dan tamat!